Halo semuanya, jadi di video hari ini aku mau kasih tutorial gimana caranya cari grup supaya kita tuh bisa share Shopee affiliate gitu di grup Facebook tersebut. Jadi yang bakalan aku kasihin tutorialnya ini adalah grup Facebook ya teman-teman, barangkali ada teman-teman yang belum tahu gimana cari grup supaya kita bisa share Shopee affiliate. Pertama pastinya kalian punya akun Facebook dulu ya dan masuk ke grup Facebook, kemudian setelah itu kalian masuk ke grup, nah disini, nah disini tuh banyak banget ya muncul kayak grup-grup gitu, cuman kita harus pilihin juga grup apa yang bakalan kita gabung gitu loh. Terus setelah itu kalian bisa masuk ke search, nah kayak gini, nah biasanya kalau misalkan untuk Shopee affiliate biasanya racun Shopee teman-teman. Nah racun Shopee, ini aku udah bergabung dengan beberapa racun Shopee diantaranya ini, ini ya. Nah, kalian boleh bergabung dengan misalnya kayak bisnis online yang gitu-gitulah di Facebook, disana juga banyak orang-orang yang memang nge-share link Shopee affiliate. Disini aku bakalan coba liatin ya teman-teman yang bergabung dengan racun Shopee. Nah jadi kalau misalkan yang bergabung di racun Shopee biasanya tuh nih kayak gini teman-teman, jadi mereka tuh bener-bener nge-rekomendasiin kayak baju-baju seperti ini dan mereka tuh melampirkan linknya gitu, jadi mereka taruh linknya gitu. Contohnya nih rekomendasi card di rajut dengan motif hitam nih kayak gini, terus disini juga banyak komentar, terus banyak yang membagikan juga, terus kayak ini juga nih body care andalan. Nah kayak gini, terus selain itu banyak juga sih yang kayak nge-share-nge-share info-info tentang online shop gitu lah. Dan disini banyak banget teman-teman kayak misalkan bantu spilin dong, jadi ini kayak orang-orang yang memang meminta bantuan, orang-orang yang gabung dengan Shopee affiliate spilin beberapa produk mereka gitu. Nanti tuh kayak banyak banget yang spil produknya, nah ini contoh nih Desi Octaviana, Amelia, jadi mereka tuh orang-orang yang udah bergabung dengan Shopee affiliate, jadi mereka kayak memberikan rekomendasi atau spil produknya ke mbak-mbak yang tadi nih yang minta spilin kayak gitu. Jadi ini adalah contoh grup untuk racun Shopee atau untuk share link Shopee affiliate, kayak gitu. Terus nih kalau misalkan mau di beranda sendiri nih, boleh gak sih share linknya? Sebenernya sih sah-sah aja ya kalian mau share link Shopee affiliate dimanapun, cuman biasanya tuh yang lebih banyak kan di grup gitu ya. Mereka lebih banyak orangnya juga gitu, kalau misalkan di beranda kita kan kadang cuman sebagian orang yang memang berteman sama kita doang kayak gitu teman-teman. Atau nih misalnya nih kalian, aku gak mau nge-sharenya tuh di grup racun Shopee deh, pengen di grup yang lain. Kalian boleh aja tinggal search aja disini misalkan online shop. Online shop. Nah misalkan online shop Indonesia. Nah pasti yang muncul kan banyak banget, disini aku juga sih udah bergabung ya dengan beberapa grup online shop. Contohnya online shop Indonesia, marketplace online shop, dan lain-lain. Atau nih bisnis online shop Indonesia dan Reslet. Kita akan coba buka. Jadi sebenernya sih bebas aja ya kalian mau nge-share produk dimanapun. Cuman yang penting di grupnya itu aktif loh teman-teman. Jadi maksudnya banyak orangnya, terus orangnya tuh aktif, gak yang vakum gitu loh. Misalnya kan ada grup yang memang cuman kayak grup doang tapi tidak aktif kayak gitu. Nah ini contohnya aja ya. Atau misalkan nih tanah abang online shop kayak gitu. Terus kalau misalkan nih kalian mau gabung di, apa namanya, mau share gitu ya, mau share produk di grup-grup kayak gini. Pastiin link kalian tuh udah berubah warna biru. Jadi pas kalian posting, itu tuh berarti link yang kalian post tuh udah langsung nge-link ke produk yang ada di Shopee. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu ya untuk beberapa postingan grup. Kalau misalkan kalian mau, apa namanya, mau posting link Shopee Affiliate di grup. Seperti itu pencariannya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.